Bawaslu Kota Prabu Muli melakukan pelantikan petugas PTPS. Sebanyak 281 petugas PTPS dilantik akan ditugaskan di 281 TPS yang disediakan KPU Kota Prabu Muli pada Pilkada 27 November mendatang. Kepada Tuhan Suara, sebagai pengawas kepaduan Tuhan Suara, dengan sebaik baiknya, dengan sebaik baiknya. Bawaslu Kota Prabu Muli mulai melakukan pelantikan petugas PTPS atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pilkada 27 November 2024 mendatang. Sebanyak 281 petugas PTPS akan dilantik Bawaslu Kota Prabu Muli, namun pelantikan dilakukan secara bertahap. Pada hari ini Bawaslu Kota Prabu Muli melantik petugas PTPS untuk ditugaskan di Kejamatan Prabu Muli Barat dan Prabu Muli Selatan. Petugas PTPS ini akan bekerja selama satu bulan ke depan setelah dilaksanakan pelantikan. 281 petugas PTPS ini akan mengawasi 281 TPS yang disediakan oleh KPU Kota Prabu Muli untuk pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel dan juga Wali Kota Wakil Wali Kota Prabu Muli pada 27 November nanti. Menurut Ketua Bawaslu Kota Prabu Muli, Afan, Peran, serta dari petugas PTPS sangat dibutuhkan untuk melakukan pengawasan di TPS pada Pilkada. Karena laporan dari petugas PTPS sebagai ujung tombak dari Bawaslu pada Pesta Demokrasi pada 27 November mendatang sangat penting. Alhamdulillah perjalanan yang lancah dan sukses tanpa adanya kendala. Dan pada sambutan tadi sudah kami jelaskan betapa penting dan krusialnya memperang dari PTPS sebagai ujung tombak demokrasi pada pemilihan di Kepala Daerah Gubernur, khususnya di Kota Prabu. Kalau untuk masa kerjanya sampai kapan? Kalau untuk masa kerja semenjak dilantik itu satu bulan sampai dengan selesai. Kalau untuk keseluruhan di Kota Prabu Muli ada berapa PTPS yang berlantik? Karena jumlah PTPS kita di satu orang per TPS, maka jumlahnya ada 281 orang PTPS. Mungkin ada pesan untuk petugas PTPS yang baru dilantik, Pak? Seperti yang kami sampaikan pada sambutan tadi, agar rekan-rekan PTPS di Kota Prabu Muli untuk sering-sering belajar dan membaca kembali aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan peraturan benar-benar. Agar dalam melaksanakan pengawasan di TPS, memang benar-benar dapat melarang apa yang dilarang dan memperbolehkan apa yang diperbolehkan. Karena jangan sampai terjadi, kawan-kawan PTPS melarang apa yang diperbolehkan dan juga sebaliknya, memperbolehkan apa yang dilarang. Menurut pandangan kami, hal tersebut terjadi karena PTPS tidak memahami aturan. Terutama penegasan kami adalah pahami aturan. Setelah dilakukan pelantikan dan pembekalan kepada petugas PTPS ini, diharapkan dapat bekerja mengawasi pilkada nanti sesuai dengan yang diharapkan. Anggi Perkasa, Pau TV Salam Awas Satu, dua, tiga Sekali lagi Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga